Menunggu waktu berbuka sembari ziarah matkam, bisa banget. Selain bertemu orang-orang baru, kegiatan ziarah matkam bisa jadi referensi untuk mengenal perjalanan para tokoh penyebar agama Islam. Seperti makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi ini. Di ruangan bercat serba putih itu, terdapat empat makam berhias material marmer. Makam itu adalah tempat persemayaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi atau Akram Disapa Habib Kuitang. Makam putranya Habib Muhammad bin Ali Al-Habshi, Makam menantunya Syarifah Nirmah, serta sang cucu Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habshi. Habib Ali Kuitang wafat pada 13 Oktober 1968. Ia adalah tokoh ulama yang berjuang membasmi kolonialisme dan membantu Presiden Soekarno dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Habib Ali juga seorang pendiri pengajian Majelis Taklim Kuitang. Majelis yang pertama didirikan di Tanah Betawi ini menjadi cikal bakal berdirinya Majelis-majelis Taklim bin Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Makam Habib Kuncung atau Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad yang terletak di samping Masjid Kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Asal mula nama Kuncung, lantaran ia memakai kopiah dari bangsawan Bugis pada zaman dulu. Kopiah tersebut berbentuk rucut atau kuncung. Habib Kuncung meninggal pada 1926 saat berusia 93 tahun. Hingga kini, makam Habib Kuncung masih ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Salah satu makam yang terkenal di Jakarta Timur yakni Makam Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta wafat pada 1640. Ia merupakan tokoh yang memimpin pemberontakan melawan VOC dan berlangsung antara tahun 1610 sampai 1619. Pasca peperangan, Pangeran Jayakarta membangun sebuah masjid bernama As-Salafiyah. Selain untuk menyebarkan dakwah Islam, masjid ini juga menjadi tempat menggalang kekuatan menghadapi pasukan Belanda di Sunda Kelapa. Di lokasi makam, ada empat makam lainnya yang mendampingi, yaitu anaknya Pangeran Lahut, cucunya Pangeran Surya, dan keponakannya Pangeran Sageri beserta istrinya. Selain itu, di lokasi tersebut juga dimakamkan para keluarga dan keturunan dari Pangeran Jayakarta. Jadi, tertarik abu burit sembari berziarah ke makam siapa nih guys? Terima kasih telah menonton!